Hai semuanya gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi selamat datang kembali di Andre Greston Channel dan di video kali ini kita akan mengulas kembali untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya dari market Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 5 Juni 2024. Kita akan mulai pembahasannya dari kalendar ekonomi. Hari ini akan ada beberapa rilis data terkait dengan Chaixin Composite PMI dari China ya, jam 8.45 akan rilis datanya. Kemudian ada Eurozone Composite PMI dari Uni Eropa. Ini datanya jam 3 sore nanti. Kemudian dari Inggris itu akan ada data soal UK Composite PMI and Services jam 15.30, setengah 4 ya. Lalu dari Amerika Serikat juga akan rilis data terkait dengan Composite PMI, Services, Non-Manufacturing PMI, datanya jam 9 malam. Jadi dari beberapa rilis data ini akan menunjukkan kepada kita seperti apa sih kondisi dari kondisi manufacturing and services yang ada di beberapa negara atau di beberapa belahan dunia ini. Kemudian Amerika Serikat juga akan merilis data terkait dengan crude oil inventory-nya di jam setengah 10 malam nanti, teman-teman. Nah sedikit opini ya, kalau kita melihat dari perekonomian makro saat ini, di mana kemarin kita sudah lihat tuh data GDP Amerika Serikat jebol ya, turun dalam banget. Kemudian inflasi cenderung stabil. Dan ya saya rasa ini merupakan sebuah indikasi sebenarnya perekonomian tidak dalam kondisi yang baik. Apalagi kalau kita lihat dari pembukaan lapangan pekerjaan itu cukup besar, hanya saja jumlah penganggurannya juga terus mengalami peningkatan. Berarti ada something wrong teman-teman pada perekonomian. Jadi dikala perekonomian yang tidak pasti seperti sekarang ini, teman-teman akan melihat nih, banyak sekali di belahan negara ya, itu market, beberapa market itu jenderung lesu. Kayak market saham contohnya, karena memang investasi itu bisa dibilang lagi dalam posisi yang sulit saat ini, teman-teman. Belum lagi rumor-rumor terkait dengan perbankan Amerika Serikat yang sudah banyak sekali menggap-megap. Karena memang keterbatasan likuiditas akibat suku bunga yang terus dipertahankan di posisi tertingginya saat ini. Jadi ya, itu adalah kondisi makros secara ekonomi, teman-teman. Dan menurut saya ini sangat-sangat impactful sih terhadap pergerakan dari mata uang negara-negara tersebut. Dan tentunya akan berimbas ke banyak sekali mata uang cryptocurrency dan juga beberapa aset dari komoditi juga. Itu akan kena imbasnya, teman-teman. Oke, kita akan lihat dari beberapa berita ya yang ada di market. Yang pertama datang dari Rusia. Pemerintahan Rusia saat ini sedang menimbang-nimbang dan beberapa kementerian, seperti kementerian keuangan, sudah mendukung gagasan pengakuan resmi pertambangan aset kripto. Rusia diketahui menjadi salah satu negara validator bitcoin yang lumayan besar, teman-teman. Di mana memang penambangan di Rusia itu dianggap sebagai sesuatu yang melanggar sih, melanggar aturan, teman-teman. Namun belakangan ini, Kementerian Keuangan Rusia mendukung inisiatif. Secara resmi mengakui pertambangan dan juga memberikan kode dari klarifikasi kegiatan ekonomi seluruh Rusia atau OKVED. Sebagai wakil direktur Departemen Kebijakan Keuangan mengatakan kepada media, teman-teman. Ini merupakan sebuah tanda ya di mana undang-undang itu perlu banget, teman-teman, terkait dengan pengadopsian penambangan cryptocurrency di negara Rusia. Setelah itu, parameter akhir adalah pengklarifikasian yang akan mereka lakukan. Seperti apa dari penambangan-penambangan kripto ini, teman-teman. Jadi nanti akan diklasifikasikan ya penambangan kripto ini mungkin berdasarkan dengan skala besarnya, teman-teman. Jadi ini berita yang bagus untuk adopsi Rusia terkait dengan Bitcoin dan kripto tentunya. Semoga bisa mendapatkan regulasi yang bagus lah, teman-teman. Kemudian berita datang dari Aptos ya. Salah satu CEO mereka yaitu Mosaic. Itu saat ini menjadi bagian dari subkomite aset digital CFTC. Ini adalah BAPT-nya Amerika Serikat. Wow, luar biasa banget, teman-teman. Ini merupakan sebuah berita yang mengembirakan sih untuk Aptos Lab ya. Dimana salah satu co-founder mereka itu saat ini itu masuk ke jajaran regulator. Wah, siapa tahu Aptos bisa mendapatkan privilege. Ya, akan hal tersebut, teman-teman. Kita tunggulah bagaimana proses daripada jabatan yang diberikan oleh Mosaic ini. Oke, ini bakalan sangat-sangat menarik sih. Kemudian berita datang dari IOTA. IOTA baru aja rilis MyNet yang belum di-unlist ya. Yang masih unlist, teman-teman. Ini merupakan sebuah ekspansi yang akan dilakukan oleh IOTA sendiri terkait dengan proyek mereka. Khususnya spesial di jaringan layer kedua. Mereka akan mendukung DeFi dan juga Real World Asset atau RWA. Ini merupakan narasi yang bagus. Tentunya untuk IOTA ya. Karena kita tahu IOTA ini merupakan sebuah proyek yang lebih berfokus pada Internet of Things. Ya, tapi belakangan mereka udah ekspansi. Coba buat ekspansi mengembangkan jaringan ke jaringan dari layer 2. Dan juga Real World Asset. Kemudian dari berita yang lain datang dari Thailand. Thailand SEC atau SEC-nya Thailand itu baru aja approve Bitcoin Fund. Which is ini adalah ETF. ETF, Bitcoin sudah di-approve. Ngeri banget. Kemarin beritanya di Australia. Ya, sudah di-approve. Sekarang dari Thailand sendiri ternyata udah siap-siap juga, teman-teman. Jadi, Komisi Sekuritas & Bursa SEC-nya Thailand itu menjadi perusahaan... Oh, sorry. One Asset Management itu menjadi perusahaan pertama yang meluncurkan dana perdagangan ETF Bitcoin di Thailand. Yang terbatas pada investor kaya dan institusional. Ya, meskipun ini hanya beberapa kalangan saja yang bisa. Namun ini merupakan sebuah berita yang bagus untuk pengembangan ETF di kawasan Asia Tenggara. Kemarin Australia udah approve. Jadi, Hong Kong, Australia, Thailand. Ya, itu menarik banget sih. Kemudian dari berita yang lain datang dari Google. Announce sebuah partnership dengan Oasis Lab. Atau nama tokennya RUS ya. Ini merupakan sebuah berita bagus di mana Google Cloud sekarang sudah berpartner dengan Oasis. Tentunya dengan melakukan pengembangan kolaborasi Google Cloud ini diketahui banyak sekali kolaborasinya dengan banyak proyek kripto. Jadi, sebenarnya ini adalah langkah dari mereka ya. Dari Google biar tetap relevan dengan perkembangan khususnya market kripto. Itu kemudian dari berita yang lain datang dari Floki Inu. Dikabarkan baru saja dibeli kembali oleh DWF Lab. Ini cukup rame di berita kemarin ya. Di mana DWF Lab kembali melakukan pembelian buying sekitar 12 juta USD berupa Floki Inu. Jadi, ini akan digunakan sebagai dana investasi dari DWF Lab. Belakangan memang diketahui mereka sudah sempat melakukan pembelian sekitar 10 juta USD berupa Floki Inu di bulan Februari. Dan sekarang kembali dibeli dengan jumlah yang lebih besar. Oke, ini berita bagus buat token Floki. Berita yang lain datang dari Binance Pay. Baru saja terintegrasi dengan Injective atau proyeknya INJ. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menjadikan token INJ sebagai salah satu cara untuk melakukan pembelian di Amazon Gift Card. Ini tentunya berita yang bagus untuk Injective. Berita yang lain datang dari kenaikan harga Uniswap. Uniswap belakangan mengalami kenaikan. Kalau kita lihat dari price action. Ini mungkin disebabkan karena memang jumlah pengguna mobile di Uniswap itu mengalami peningkatan yang lumayan signifikan. Ini ada app baru dari Uniswap Wallet. Jumlah downloadnya sudah banyak. Adopsinya makin banyak. Tentu saja ini adalah perkembangan yang bagus untuk ekosistem Uniswap dan juga Ethereum. Bitcoin akhirnya menuju level 70 ribu. Kemarin kita sudah bahas di video yang kemarin. Kalau teman-teman sudah nonton. Sebuah indikasi terkait dengan potentially bullish pada Bitcoin. Teman-teman dilihat dari beberapa indikator menunjukkan memang Bitcoin menjelang fase bullish. Jadi kongret yang sudah nonton video kemarin. Pas Bitcoin lagi diperdagangkan di kisaran 68 ribuan. Sekarang sudah naik lagi ke 70 ribu. Beberapa berita tambahan ya. Itu datang dari Dutch Bank. Ini bekerjasama dengan Bitpanda mengumumkan kemitraan. Jadi Dutch Bank ini adalah bank terbesar yang ada di Jerman. Yang mana memungkinkan saat ini untuk exchange Bitpanda. Supaya bisa melakukan transaksi lebih mudah dengan institusi perbankan. Termasuk deposit and withdrawal. Kemudian Singularity Net Agix ya. Agix kemudian Fed AI. Terus juga ada Ocean Protocol. Itu bakalan merger di tanggal 13 Juni. Tanggal tersebut adalah tanggal yang sangat penting. Karena ketiga token tersebut akan bergabung menjadi AC token. Jangan sampai teman-teman kelewatan berita tersebut ya. Siapa tahu nanti harganya sudah melesap di 13 Juni nanti. Oke itu sih dari beberapa data. Lalu gimana nih kondisi dari pergerakan Bitcoin. Kemarin Bitcoin naik ke 70.600an. Hari ini masih bertahan di level tersebut. Dan so far so good sih untuk pergerakan dari Bitcoin. Volume perdagangannya cenderung stabil dengan smart money yang mengalami peningkatan. Peningkatan Bitcoin kali ini itu beriringan dengan kenaikan DXY atau index dollar. Emas masih stabil. Kemudian saham S&P 500 juga masih stabil. Kemarin Bitcoin dominance mengalami sedikit penguatan. Ada beberapa kripto yang masih mengalami rally. Yang pertama ada KASPA. Kemudian ada BNB. BNB ya. BNB ini dia breakout dari ascending triangle pattern. Dan prosesnya sudah mengalami kenaikan. Ongoing untuk ke 700 teman-teman. Lalu ada beberapa coin yang juga mengalami lonjakan. Solana naik 3%. Kelestia masih melempem ya. Kemudian AAV gak terlalu naik tinggi. Tapi saudaranya Uniswap justru mengalami kenaikan yang lumayan signifikan. Kemudian Tone Telegram juga naik sekitar 6%. IFO kemarin udah naik tinggi tapi sekarang lagi koreksi. Uniswap ya naik sampai 20% di perdagangan tadi. Diikuti juga dengan Pancake Swap. Naik sekitar 11%. Jadi coin DeFi lagi glowing saat ini. Semoga ini adalah momentum untuk DeFi Summer. Fase yang memang biasanya seringkali dilalui. Ya produk-produk DeFi itu rally teman-teman. Disebabkan karena beberapa narasi. Narasi yang bisa disebabkan ya. Atau yang bisa menyebabkan coin-coin DeFi naik itu CBDC. Kemudian reward asset. Tapi reward asset ini berlaku untuk beberapa token DeFi saja. Karena gak semua token DeFi mendukung reward asset. Itu sih proyek CBDC yang akan digadang-gadang akan dilisting di 2025. Itu masih akan menjadi narasi yang sangat positif untuk ke depannya. Bitcoin di perdagangan hari ini dia masih berada di dalam sebuah triangle teman-teman. Belum ada indikasi breakout. Jadi untuk posisi sekarang menurut saya masih terbilang ya oke sih. Tapi belum ketara banget kalau Bitcoin bakalan rally lebih tinggi. Dari sudut pandang volume sebenarnya gak terlalu besar ya. Smart money juga gak terlalu besar. Tapi pergerakan Bitcoin so far so good sih. Jadi congrats aja yang udah beli udah cicil pelan-pelan ya. Karena kita lihat dari prediksi plan B. Plan B memprediksi bahwa sekarang ini adalah fase titik berwarna coklat. Teman-teman bisa perhatikan secara historical data ketika kita sudah membuat titik coklat. Itu adalah indikasi bahwa kita akan masuk ke titik merah. Titik merah ini mengindikasikan trend bullish sedang terjadi. Dan fase puncaknya adalah fase warna kuning. Titik-titik warna kuning. Ketika kita sudah menyelesaikan fase tersebut maka udah jangan dikejar lagi. Bitcoinnya udah naik tinggi teman-teman. Jadi kita baru berada di titik coklat. Ini adalah begin teman-teman. So it's begin. Jadi ini adalah awal ya. Jadi buat teman-teman yang udah masuk kemarin. Atau beberapa hari terakhir sudah melakukan akumulasi. Congratulations buat kalian. Kita let's kita lihat ya. Kita let's see aja gimana kondisi dari market. Kalau udah akumulasi ya mau apa lagi. Gak perlu fumo-fumo lagi teman-teman. Ya itu beberapa coin yang mungkin teman-teman ketinggalan ya. Bisa dilirik. Coba si Matic dia konsolidasi sideways. Masih belum naik tinggi. Kemudian ada... Bentar. Ada Polkadot konsolidasi juga teman-teman. Masih belum naik tinggi. Kemudian Cardano yang udah hold Cardano. Ya sabar aja. Ini coin memang agak-agak nunggu momentum untuk naik teman-teman. Manta juga bisa dilirik sih. Dia udah breakout dari triangle pattern disini. Kepuli pergerakan bulis ke depannya mendukung ya. Undo Finance udah naik tinggi. Jadi let's profit run. Ya itu sih beberapa coin-coin yang bisa teman-teman lirik dan juga perhatikan. Jadi gak lama-lama gitu aja video kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Kita punya komunitas diskusi di Telegram. Tempat aku untuk update berita-berita terbaru. Bagi kalian yang mungkin mau join. Linknya ada di kolom deskripsi video ini. Itu aja akhir kata saya Andre. Makasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!